Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama Resep Uni Indri Kali ini aku mau share sama teman-teman semua Resep ide jualan Yang untungnya lumayan banget Dan modalnya itu low budget Banget loh teman-teman Yaitu mie kerucut Tonton videonya sampai habis Pertama siapkan bahan-bahannya 2 bungkus indomie goreng 2 butir telur 2 buah tahu Dan secukupnya kulit pangsit Lalu kita didihkan air secukupnya Kalau sudah mendidih Kita masukkan mie goreng Yang sudah kita siapkan tadi Nah kita masak Jangan sampai terlalu lama ya teman-teman Biar mie nya itu gak terlalu mengembang Dan lembek Nah ini sudah mateng ya teman-teman Cukup segini Kan kita tiriskan Nah kalau sudah ditiriskan seperti ini teman-teman Kita tunggu sampai mie nya agak dingin Lalu kita pecahkan 1 butir telur Dan kita beri 1 sendok makan air Dan kita kocok lepas Lalu kita ambil 1 kulit pangsit Dan kita olesi telur yang kita kocok tadi Di satu sisi ya teman-teman Kemudian kita lipat kayak gini Jadi membentuk kerucut gitu ya teman-teman Nah tinggal kita rapikan Sampai benar-benar menempel Nah kayak gini kira-kira ya teman-teman Lakukan hal yang sama kepada seluruh kulit pangsit yang akan kita pakai Nah kalau sudah semua Kita sisihkan dan kita akan beralih ke isiannya Yaitu mie goreng tadi Sebelumnya mie yang sudah kita dinginkan tadi Akan kita potong-potong sedikit Sedikit aja ya teman-teman Jangan sampai hancur juga Biar memudahkan kita dalam mengaplikasikannya nanti Lalu kita masukkan semua bumbu dari indomie gorengnya tadi Yang ada di kemasan ya teman-teman Kita masukin semuanya Jadi cita rasa mie gorengnya itu gak hilang Lalu kita aduk sampai rata Nah ini udah ya teman-teman Oh iya aku gak nambahin bumbu lain-lain lagi Aku cukup pakai bumbu yang ada di mie ini aja Lalu kita hancurkan tahu Nah kalau udah bener-bener hancur Kita masukkan ke mie goreng yang sudah Kita aduk dengan bumbu tadi Lalu kita masukkan 2 butir telur Dan kita aduk sampai rata Nah ini kalau teman-teman pakai cuma 1 mie aja Teman-teman cukup pakai 1 telur Karena disini aku pakai 2 mie Jadi aku pakai 2 telur Nah kalau sudah rata seperti ini Kita sisihkan terlebih dahulu Dan kita akan panaskan minyak terlebih dahulu Kita siapkan penggorengan dan kita tuang minyak secukupnya Untuk menggoreng Lalu kita Kita nyalakan api kompor dan kita tunggu sampai minyak panas Nah selagi menunggu minyak panas Kita akan isi kulit pangsit yang sudah kita buat seperti kerucut tadi Untuk mengisinya kita masukkan sedeng aja ya teman-teman Jangan terlalu penuh Biar nanti pas goreng gak berpencar Sambil kita tekan-tekan seperti ini ya teman-teman Nah kalau udah rapi seperti ini Langsung kita goreng Jangan lupa untuk sesekali dibalik ya teman-teman Biar matangnya merata Nah ini sudah ada beberapa yang matang Boleh diangkat dan tiriskan Nah terus kayak gitu ya teman-teman Kalau udah ada yang matang Langsung diangkat dan tiriskan Nah ini sudah siap banget untuk disajikan Bisa untuk dijadikan cemilan bersama keluarga Ataupun dijadikan ide jualan juga cocok banget Karena modalnya yang low budget Dan untungnya lumayan banget Ini bener-bener enak banget Jadi di luarnya itu crispy banget teman-teman Kriuk banget Tapi di dalamnya itu bener-bener enak banget Dapet banget rasa mie gorengnya Pokoknya teman-teman harus banget cobain Pokoknya teman-teman harus banget cobain Dan keluarga aku suka banget ini Insya Allah Peminat teman-teman di saat jualan ini Pasti juga banyak banget Selamat mencoba Semoga berhasil Jangan lupa support aku dengan like, komen, dan subscribe Dan nyalain notifikasinya Agar tidak tertinggal videoku selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya